Militer Rusia mulai kekurangan personel di medan terang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk mengatasi kekurangan personel, militer Rusia dikabarkan berusaha merekrut anggota layanan kontrak hingga narapidana. Militer Rusia menderita kekurangan tenaga kerja yang parah di Ukraina, kata seorang pejabat AS yang berbicara secara anonim kepada Ruters 31 Agustus. Di pihak lain, Rusia sendiri belum mengungkapkan kerugian apapun dalam konflik itu sejak minggu-minggu pertama. Namun para pejabat negara-negara parat dan Ukraina yakin jumlah korban yang diderita mencapai ribuan. Laporan terbaru Intelijen AS menyebut saat ini Rusia juga sedang berusaha memperoleh personel dari perusahaan keamanan swasta dan membayar bonus tambahan untuk keluarganya yang mau mengikuti wajib militer. Intelijen AS juga menemukan tanda-tanda Rusia mulai memaksa tentara yang terluka untuk masuk kembali ke pertempuran. Perekrutan narapidana dengan jaminan pengampunan juga menjadi salah satu opsi pemerintah Rusia untuk mengatasi krisis tenaga kerja yang ada di badan perang. Secara terpisah, kami memiliki laporan yang kredibel bahwa Kementerian Pertahanan Rusia juga kemungkinan akan mulai merekrut penjahat yang dihukum di Ukraina dengan imbalan pengampunan dan kompensasi finansial, ungkap pejabat AS. Pekan lalu Presiden Rusia Vladimir Putin juga telah menandatangani dekret untuk meningkatkan jumlah agatan bersenjata Rusia dari 1,9 juta menjadi 2,04 juta. Kebijakan ini adalah mulai berlaku pada 1 Januari 2023. Militer Rusia dilaporkan kekurangan personel untuk berperang di Ukraina. Militer Rusia mengalami kekurangan tenaga kerja saat berperang dengan Ukraina dan berusaha merekrut jasa pasukan kontrak. Bahkan mungkin menarik penjahat yang pernah dihukum, kata seorang pejabat AS pada Rabu 31 Agustus 2022, mengutip Intelijen Amerika Serikat. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekret pada Kamis 25 Agustus 2022 untuk meningkatkan jumlah agatan bersenjata Rusia dari 1,9 juta menjadi 2,04 juta saat perang di Ukraina memasuki bulan ketujuh. Moskow belum mengungkapkan kerugian apapun dalam serangan Rusia ke Ukraina itu sejak minggu-minggu pertama. Tetapi pejabat Marat dan pemerintah Kiev mengatakan jumlahnya mencapai ribuan. Militer Rusia mengalami kekurangan tenaga kerja yang parah di Ukraina, kata pejabat AS yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas mengungkapkan Intelijen sebagaimana dilansir Reuters pada Kamis, 1 September 2022. Pejabat itu mengatakan, diakini bahwa Kementerian Pertahanan Rusia sedang berusaha untuk merekrut jasa pasukan kontrak untuk menebus kekurangan personil ini. Termasuk dengan memaksa tentara yang terluka untuk masuk kembali ke pertempuran. Memperoleh personil dari perusahaan keamanan swasta dan mempayar bonus untuk wajib militer. Secara terpisah, kami memiliki laporan yang kredibel bahwa Kementerian Pertahanan Rusia juga kemungkinan akan mulai merekrut penjahat yang dihukum di Ukraina dengan imbalan pengampunan dan kompensasi finansial, kata pejabat itu dilansir dari Reuters. Sebelumnya dilaporkan bahwa pasukan terjun payung Rusia, Pavel Vilatyev, tiba di Perancis untuk menjadi suaka politik pada minggu 28 Agustus 2022 setelah menolak kembali dikirim ke Ukraina. Pelariannya dilakukan juga karena takut akan hukuman yang bisa dijatuhkan padanya. Setelah dia mengungkap kritik pedas tentang perang di Ukraina yang dia terbitkan secara online. Ketika saya mendengar petinggi meminta saya untuk dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena berita palsu. Saya menyadari bahwa saya tidak akan bisa berbuat apa-apa dan pengacara saya tidak dapat melakukan apapun untuk saya di Rusia. Kata Vilatyev, kepada EVP di ruang tunggu pencari suaka di Bandara Charles de Gaulle, Paris. Vilatyev sendiri menghabiskan dua bulan di sekitar kota-kota utama Kerson dan Nikolaev, sebelum ditarik dari garis depan karena infeksi mata. Kami tidak memiliki hak moral untuk menyerang negara lain, terutama negara yang paling dekat dengan kami. Tulisnya dalam selebaran 141 halaman berjudul ZOV, yang dia unggah di jejaring sosial Vikantek pada Agustus. Moskow belum mengungkapkan kerugian apapun dalam serangan Rusia ke Ukraina itu sejak minggu-minggu pertama. Tetapi pejabat Mara dan pemerintah Kiev mengatakan jumlahnya mencapai ribuan. Militer Rusia mengalami kekurangan tenaga kerja yang parah di Ukraina, kata pejabat AS yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas mengungkapkan intelijen sebagaimana dilansir Luters pada Kamis, 1 September 2022. Pejabat itu mengatakan, diakini bahwa Kementerian Pertahanan Rusia sedang berusaha untuk merekrut jasa pasukan kontrak untuk menebus kekurangan personil ini, termasuk dengan memaksa tentara yang terluka untuk masuk kembali ke pertempuran. Memperoleh personil dari perusahaan keamanan swasta dan membayar bonus untuk wajib militer. Secara terpisah, kami memiliki laporan yang kredibel bahwa Kementerian Pertahanan Rusia juga kemungkinan akan mulai merekrut penjahat yang dihukum di Ukraina dengan imbalan pengampunan dan kompensasi finansial, kata pejabat itu dilansir dari Luters. Sebelumnya dilaporkan bahwa pasukan terjun payung Rusia, Pavel Vilatyev, tiba di Perancis untuk menjadi suaka politik pada minggu 28 Agustus 2022 setelah menolak kembali dikirim ke Ukraina. Pelariannya dilakukan juga karena takut akan hukuman yang bisa dijatuhkan padanya. Setelah dia mengungkap kritik pedas tentang perang di Ukraina yang dia terbitkan secara online. Ketika saya mendengar petinggi meminta saya untuk dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena berita palsu. Saya menyadari bahwa saya tidak akan bisa berbuat apa-apa dan pengacara saya tidak dapat melakukan apapun untuk saya di Rusia, kata Vilatyev kepada EVP di Ruang Tunggu Pencari Suaka di Bandara Charles de Gaulle, Paris. Vilatyev sendiri menghabiskan dua bulan di sekitar kota-kota utama Gerson dan Nikolaiv sebelum ditarik dari garis depan karena infeksi mata. Kami tidak memiliki hak moral untuk menyerang negara lain, terutama negara yang paling dekat dengan kami. Tulisi dalam selebaran 141 halaman berjudul ZOV yang dia unggah di jejaring sosial Vikantek pada Agustus. Sebelumnya dilaporkan bahwa pasukan terjun payung Rusia, Pavel Vilatyev, tiba di Perancis untuk menjadi suaka politik pada Minggu 28 Agustus 2022 setelah menolak kembali dikirim ke Ukraina. Pelarianya dilakukan juga karena takut akan hukuman yang bisa dijatuhkan padanya setelah dia mengungkap kritik pedas tentang perang di Ukraina yang dia terbitkan secara online. Ketika saya mendengar petinggi meminta saya untuk dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena berita palsu. Saya menyadari bahwa saya tidak akan bisa berbuat apa-apa dan pengacara saya tidak dapat melakukan apapun untuk saya di Rusia. Kata Vilatyev kepada EVP di Ruang Tunggu Pencari Suaka di Bandara Charles de Gaulle, Paris. Vilatyev sendiri menghabiskan dua bulan di sekitar kota-kota utama Kerson dan Mykolaiv sebelum ditarik dari garis depan karena infeksi mata. Kami tidak memiliki hak moral untuk menyerang negara lain, terutama negara yang paling dekat dengan kami. Tulisnya dalam selebaran 141 halaman berjudul ZOV yang dia unggah di jejaring sosial Fikantik pada Agustus.